selamat menikmati terhadap orang yang jatuh di dalam subuh pembatal dari pembatal-pembatal keislaman ini diambil oleh sebagian manusia di masa ini ucapan Sheikh disini bahwa Sheikh itu tidak memberi udur secara mutlak terhadap orang yang jatuh di dalam kesyirikan jelas ya di dalam syirik akbar di dalam perbuatan kekufuran ini mengatakan hal yang seperti itu dari Sheikh ini dari kejahilan pertama dia tidak paham apa yang dimaksud oleh Sheikh dalam ucapannya Sheikh disini berbicara terkait dengan pembatal keislaman yang terkait dengan Al-Qawliya ucapan itu memang sudah diterangkan bahwa tidak diberi udur di dalam hal tersebut terkait dengan maksud dia nyat dia apa tapi kalau hukum-hukum terhadap orang di kafirkan itu sudah kita terangkan bahwa salah satu penghalang mani dari mawani ut-takfir adalah apa Al-Jahal adanya kejahilan tapi kejahilan dengan ketentuan ada syarat dan ketentuannya sudah kita terangkan dan disini saya ingin lebih detailkan lagi pembahasan Al-Udri bil-Jahal ini dimaksa ini manusia itu terbagi tiga terkait dengan masalah ini golongan yang pertama ini dari golongan orang-orang yang memiliki pemahaman takfiri orang-orang yang gemar di dalam mengafirkan itu bahasanya seakan-akan sekarang ini tidak ada lagi orang yang diberi udur dengan kejahilan siapa yang jatuh di dalam perbuatan kesyirikan sebagian mereka lagi membahasakan siapa yang jatuh di dalam syirik yang tawir maka itu secara mutlak tidak diberi apa udur dengan kejahilan ya dikafirkan dalam hal tersebut ini pemahamannya orang-orang takfiri pemahaman yang kedua ya golongan yang kedua sebaliknya dan ini dari kejahilan juga dan ini madhabnya orang-orang murji'ah dan ini banyak di masa ini nasarullah al-afiyah ya kalau ada kekafiran itu harus diberi udur ya sampai pada perkara yang jelas pun mereka selalu menanyakan tentang apa udurnya kalau dia sujud kepada patung ya ini ditanya dulu apa maksudnya dia sujud kenapa dia sujud kepada patung kepada berhala tidak boleh langsung di kefirkan dia mencela seorang nabi tanya dulu maksudnya apa dalam usapannya ya ini jahil semuanya kejahilan dia tidak paham tentang apa namanya perkara-perkara yang terkait dengan pembatal-pembatal keislaban jelas ya makanya ini dari madhabnya orang-orang murji'ah ya karena itu dari hal-hal yang seperti itu ya kadang mereka hanya memandang kekafiran itu dengan penghalalan hati atau dia mengingkari jadi kalau dia menghalalkan hatinya ini perbuatan halal ya jadi kalau ada yang sujud keberhala ya dengan maksud mencari popularitas misalnya di sebuah negeri dia ini perlu komunitas orang-orang kafir di situ caranya supaya menarik suara orang-orang kafir ini dia sujud keberhala mereka dia lakukan perbuatan kekafiran jelas ya ini uturnya karena dia cari dunia dia tidak memaksudkan hatinya tidak menghalalkan ini tidak dikafirkan ini keliru itu matahabnya orang-orang murji'ah jelas ya yang seperti itu dihukumi kafir keluar dari Islam yaitu pembatal dari pembatal apa keislaman jadi ini ada dua golongan di dalam hal ini golongan yang ketiga ini yang pertengahan nah itulah ahli sunnah wal jamaah mereka pertengahan di dalam hal ini baik selamat menikmati selamat menikmati